Ustaz, adakah doa khusus setelah mensolatkan jenazah? Di dalam rangkaian sholat tersebut, di sana ada bacaan Al-Fatihah, kemudian ada salawat, kemudian ada doa yang khusus untuk si mayid, kemudian doa secara umum untuk kaum muslim. Di dalam sholat tersebut sebenarnya sudah ada doa. Yakni kita meminta kepada Allah, Allahumma khirlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu'anhu. Dan ini adalah doa yang sangat penting. Karena ketika Allah telah mengampunkannya, telah memaafkannya, maka ini adalah hal yang paling besar yang didapatkan oleh seseorang ketika dia telah meninggal dunia. Dan apalagi jika yang mendoakan itu adalah kaum muslimin yang bertawahid kepada Allah SWT dengan jumlah yang cukup, mungkin sampai 40 atau diatasnya, yang semakin banyak tentunya semakin diharapkan, maka insya Allah Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh si mayid semasa dia hidup. Adapun setelah pelaksanaan sholat jenazah tadi, maka Rasulullah SAW tidak ada mencontohkan kegiatan khusus seperti membaca ayat-ayat atau mendoakan atau hal-hal lain yang dilakukan sebagai kaum muslimin yang berharap agar sang mayid mendapatkan tambahan kebaikan. Ini tidak ada contohkan oleh Nabi SAW. Ada wa sallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajwa.